Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya kembali lagi dengan aku Dea di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review tas akurasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi ketiga senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan selesai spek-spek dari ketiga senapan ini dan sebelumnya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu bagaimana kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dan juga dipanjangkan umurnya semoga jika kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian wajibkan terus dan pastinya jangan lupa di subscribe juga oke di belakang saya ada 3 senapan angin yang pertama ada senapan angin Moser OD38 yang kedua senapan angin malau dan bumbar yang ketiga senapan angin Moser Ermec OD28 kita bahas untuk senapan angin yang pertama itu senapan angin Moser OD38 kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas dari bagian raseng terlebih dahulu di bagian sini di bagian depan ini sudah ada bagian raseng untuk bagian raseng ini menggunakan ras baja pilihan yang pasti sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjangnya panjang rasenya 60 cm alurnya 12 oh diameternya 14 dan di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup laras untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga kalau misalnya kalian suka berbuasa penyiap dipakai penutup larasnya agar tidak abis di bagian larasnya kalau sudah diganti dengan penutup larasnya juga bisa banget seperti ini langsung saja itu berburu tapi kalau kalian suka yang lebih senyap kita dipakai penutup larasnya untuk bagian penutup laras bisa diganti menggunakan peredam juga dan bagian bawahnya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38 bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung V6 tapi di sini menggunakan tabung dual OD38 dan untuk di antara alas dan tabung di bagian sini juga ada bagian dua cincin laras yang sebagai memperkuat atau memperikat antara alas dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat Kalian gunakan untuk berburu aş sudah ada bagian dua cincin laras diantara alas di bagian sebelahnya Windows makas Elias oh teman misal disini tidak ada cincin laras karena こyang goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat side makanya disini dilengkapi dengan dua cincin laras agar aman dan pasti setiap akan goyang-goyang saat Kalian gunakan untuk berburu yang kalian perlu bawa kompati sudah ada bagian cincin laras diantara alas dan ada cincin laras diantara çincin larasnya di bagian tengah tengah aras Dan juga di bagian ujungnya tabung di bagian Untuk bagian letak cincin larasnya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan Mini kopas sehingga tidak perlu Koplar tambahan lagi Dan untuk pemangannya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian lebih banget gantinya dengan Kompa kompresor juga untuk bagian pengisian Anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada Di bagian manamater atau bagian letak manamater Ada di bagian ujungnya tabung Ada di bagian sini untuk bagian letak Manamaternya Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2300 Sampai 2800 PSI Kalau misal angin sudah mencapai seribu Itu beneran kalian sih jangan sampai Dianolkan supaya tabungnya Pasti tidak mudah Pasnya tidak mudah rusak juga Makanya kebesar aja jangan sampai dilepihkan Apalagi di anolkan untuk bagian Pengisian tabungnya Dan juga di bagian tengah-tengah Di tengah-tengah sini juga ada bagian Cembernya juga untuk bagian Cembernya ini menggunakan Cember 2 seri 6 semi-CNC Bukan menggunakan Cember saya itu juga sampai disini Menggunakan Cember 2 seri 6 Yaitu masih semi-CNC Bukan full CNC Di bagian sini juga ada bagian Lemonting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop Itu pasti ada di bagian Cember ada di bagian sini Untuk bagian letak Teleskopnya ada di bagian atas Cember Dan juga di bagian tengah-tengah Cember di bagian sini juga ada Bagian pengisian Untuk bagian pengisian peluru Ada 2 pengisian, ada magajen dan juga Ada single suitnya juga Intinya mudah banget untuk diatur dengan Sesuai-sela kan karena ada 2 pengisian Ada magajen dan juga ada Untuk bagian pengisian peluru Dan juga di bagian Salamnya chamber, di bagian sini juga ada Bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya Ini menggunakan tarikan set lever Atau menggunakan tarikan Tarikan yang modern atau menggunakan Tarikan set lever, ini bukan lagi Menggunakan tarikan geletel tapi ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu karena jadi sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan yang seat lever dan juga di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian setelan ponnya juga untuk bagian setelan ponnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu belum small game itu untuk yang buruan jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan ponnya yang big game small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan ponnya dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya ini masih menggunakan trigger klasik bukan menggunakan trigger mag kan di senapan angin itu ada 2 trigger ada trigger mag dan juga ada trigger klasik tapi kalau senapan angin ini masih menggunakan trigger klasik dan juga di bagian ada trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya yang bisa sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang orang kalau sebenarnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan, makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memecat pengaruh atau bagian safe 3-3-nya saja intinya agar aman dan senapan angin pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk kita pas ke bagian sebenarnya sini kita pas ke bagian bakarnya, karena tadi sudah kita pas di bagian depan, kita pas ke bagian bakarnya atau ke bagian popernya untuk bagian popernya ini menggunakan popernya klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni, sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga dan di bagian popernya di bagian sini juga ada bagian setelan pimpi yang bisa dinaiktonkan untuk sesuai dengan selera kalian ini mudah banget, tidak atur dengan sesuai selera kalian karena bagian setelan pimpinya bisa diaturkan dan juga bisa diturunkan juga dan juga di bagian belakangnya popernya juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian tadi itu sepe-sepek senapan angin yang pertama lalu senapan angin yang kedua senapan angin malauder bumbaranya kita base dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita base dari bagian raksa juga untuk bagian raksa juga sama menggunakan laras beja pilihan yang masih dilengkapi dengan bagian serobongnya juga terus serobongnya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang raksa itu 60 cm alurnya 12 diameternya 14 untuk bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup aras untuk bagian penutup aras sebagai variasi tapi juga itu kalian gantinya menggunakan baradam juga kalau kalian suka berbuat sub-sniap dipakai informasi agar tidak bercik di bagian raksa kalau untuk bagian motor raksa diganti menggunakan baradam untuk bagian tabungnya bagian tabungnya juga sama menggunakan tabung dual OD38 bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung V namun tabung disini menggunakan tabung dual OD38 dan untuk diantara raksa dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras itu ada di bagian tengah-tengahnya raksa dan tabung di bagian sini untuk bagian letak cincin laras untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara raksa dan tabung sehingga tidak membakuk yang saat kalian gunakan untuk berburu yang akan amat banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara raksa dan tabungnya di bagian sebelahnya sini kalau senapan angin yang pertama ada dua cincin laras kalau senapan angin yang kedua itu hanya ada satu cincin laras di bagian tengah-tengahnya laras dan tabung di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya dan untuk kalian kalau kalian melihat kapas angin pastinya itu ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya itu sama ada di bagian dan juga tabung ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI kalau misalnya angin sudah mencapai seribu itu boleh-boleh jangan sampai di-analkan supaya tabungnya itu tidak mudah bococ senapan anginnya pastinya tidak mudah rusak juga makanya kalau setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di-analkan untuk bagian pengisian tabungnya untuk bagian sini juga ada bagian pengisian angin bagiannya juga untuk bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini kubel sehingga tidak perlu kubel tambah lagi untuk pemainnya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa mengangkat gantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian cabernya juga sama menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember seri 7 tapi di sini menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih semi CNC bukan full CNC untuk di bagian sini juga ada bagian yang penting atau penaruh teleskopnya di bagian cember di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya untuk bagian pengisian angin juga sama ada di bagian tengah-tengah cember ada di bagian sini untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magazin dan juga ada single setnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela kalian karena ada dua pengisian ada magazin dan juga ada single setnya untuk bagian pengisian plonya untuk di bagian sami cember juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan set lever atau menggunakan tarikan yang modern intinya bukan lagi menggunakan tarikan gantinya tapi di sini juga menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan set lever sehingga itu lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburukan di sini sudah menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan yang set lever untuk bagian sebelakannya tabung juga ada bagian setelan power juga untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game ketutup bermsat atau small game itu untuk yang buruan yang kecil sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triganya juga untuk bagian triggernya ini menggunakan trigger kastik bukan menggunakan trigger max dan di bagian kastik, di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang khususnya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, antinya kalau kalian sudah digunakan senapan angin ini, amanikan saja dengan menerapkan picu atau bagian safety trigger-nya saja untuk bagian pohonnya untuk bagian pohonnya juga sama menggunakan pop kastik yang terbuat dari bahan kayu maoni sehingga lebih awat dan pasnya tidak mudah patah juga dokter di bagian asa popor, di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinecturkan untuk sesuai dengan selera kalian dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandan bau yang terbuat dari kaya tenta, sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian kita pas untuk senapan angin ya, terakhir senapan angin mouser ODT28 elemen, kita pas untuk bagian rasnya untuk bagian rasnya ini menggunakan ras bagian rasnya ini tidak dilengkapi dengan skampong tapi hanya ada larasnya saja untuk panjang rasnya itu 60 cm alurnya 12 cm, diameternya 14 cm dan juga di bagian sini juga ada bagian penutupan rasnya untuk bagian penutupan ras sebagai variasi tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga dan juga di bawahnya ras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dual ODT28 kalau atas tadi, menggunakan tabung dual ODT38 kalau senapan angin terakhir, menggunakan tabung dual ODT28 dan untuk di antara ras dan tabung, di bagian sini juga ada bagian dua cincin larasnya yang sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dan tabung sehingga tidak yang saat kalian gunakan untuk berburu ini akan aman banget, kalau sudah ada bagian dua cincin yang laras dengan tabungnya di bagian tengah-tengahnya laras dan juga di bagian ujungnya laras dengan tabungnya di bagian sebelah sini, untuk bagian letak cincin larasnya untuk bagian pengisian angin, untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian ujungnya tabung ada di bagian sini, untuk bagian pengisian anginnya ke senapan angin yang pertama tadi dan kedua itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian pengisian angin, ke senapan angin yang terakhir itu ada di bagian ujungnya tabung ada di bagian sebelah sini, untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya juga sama, menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa lihat gantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau memiliki kapas angin itu pasti ada di bagian manometer untuk bagian retak manometer ada di bagian senap angin ada di bagian sebelahnya disini untuk bagian manometernya untuk kapas angin itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI yang sama dilakukan dan juga jangan sampai dilebihkan untuk bagian pengisian tabunya supaya tabunya itu tidak mudah bawa senap anginnya pasnya tidak mudah rusak juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi di otorokan untuk bagian pengisian tabunya untuk bagian cabernya bagian cabernya ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember tetapi ketiga senap angin ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC semua untuk bagian cember di bagian sini juga ada bagian penarut leskopnya bagian penarut leskopnya itu ada di bagian cember ada di bagian sini untuk bagian lemon untuk bagian tengah-tengah cabar di bagian sini juga ada bagian pengisian juga untuk bagian pengisian pro, untuk disenapan angin terakhir itu hanya ada satu pengisian itu ada single saja, bukan menggunakan magazine, tapi menggunakan single saja untuk bagian pengisian pro-nya untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan gendal, bukan menggunakan tarikan set lever dan di bagian belakangnya, tabung, di bagian sini juga ada bagian set lampunya juga bagian set lampunya ini bisa kalian bentar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan BGM, atau BGM itu belum selesai, small game itu untuk yang buruan tidak sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar semua game itu untuk yang kecil, untuk bagian setelan powernya dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga, untuk bagian triggernya ini menggunakan trigger, kasih semua bukan menggunakan trigger max, dan di bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman video-nya yang bisa dibagi pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya kalau dipakai anak-anak itu akan banyak banget, karena senapan angin ini bukan mainan, makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet kurang picu atau bagian safety trigger-nya saja, untuk bagian popornya, untuk bagian popornya juga aman menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu moni, sehingga lebih awal dan pastinya tidak mudah patah juga dan di belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau, yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian kita sudah kita bahas dari ketiga senapan angin, kalian telah juga sebagai bagian harga dari ketiga senapan angin ini, bagian senapan angin yang pertama, senapan angin monster OD38 harganya pasnya bunah banget harganya di harga 2 juta saja itu kalau harga untuk senapan angin saja untuk harga full setnya itu harganya 2.900.000 saja, itu sudah mendapatkan pompa, mimis, teleskop dan juga ada kaosnya dan juga ada 7 bonus, segala kapannya juga, senapan angin yang kedua senapan angin malorder bumbara untuk harganya harganya itu 2.400.000 saja itu kalau harga senapan angin saja untuk harga full setnya harganya cuma 3.350.000 saja sudah mendapatkan pompa, mimis, teleskop dan juga ada kaosnya juga dan juga ada 7 bonus, segala kapannya juga harganya itu harganya harganya murah banget harganya 1.850.000 saja itu kalau harga senapan angin saja untuk harga full setnya harganya cuma 2.750.000 saja 2.750.000 saja sudah mendapatkan kaos, mimis, pompa dan juga ada teleskopnya juga dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas, talisan dan gantungan plurum, plurum tas, magazin, perdam dan pastinya ada STKS dan juga harganya murah banget kalau sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget dan pastinya kualitasnya itu mantap banget minyak kalau kalian menadikan senapan angin ini wajib-jajib nomornya ada di bagian bawahnya sini saja dan juga di garis senapan angin kalau kalian membeli senapan angin disini sudah ada garasinya untuk garasinya itu ada 2 ada garas tabung dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garas tabung di 2 bulan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja dan untuk bahan packingan untuk bahan packingan disini sudah menggunakan bahan packingan yang kaya sehingga lebih aman dan pasti tidak mudah rusak saat diantar ke rumah kalian kan disini sudah menggunakan bagian packingan sehingga lebih aman banget saat diantar ke rumah kalian dan sebelum dikirim untuk senapan anginnya pasti ada bagian tes akurasi sebelum dikirim ke rumah kalian supaya kalian bisa lihat untuk bagian senapan anginnya pasti bagus banget dan pasti kualitasnya mantap banget saat diantar ke rumah kalian dan juga di garis senapan angin juga ada 2 cara pembayaran yaitu ada COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat COD pastinya gamat banget kalian bisa menggunakan foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak menggunakan foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda saja di keseharusan Andang untuk tanda selamat menikmati ada di bagian link deskripsi saja ke sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kejahat saya dan di tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saya Dia Paman Tudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati